Pemerintah pusat telah menginstruksikan pemerintah daerah untuk menurunkan tarif tes swab PCR, dan yang sebulan Rp900.000 menjadi Rp450.000 sampai dengan Rp550.000. Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk menikankan beban yang ditangguh masyarakat guna kepentingan pemeriksaan COVID-19. Terkait hal itu, pemerintah provinsi Jambi siap mengikuti intrusi tersebut. Pemerintah memastikan penerapan pemerlakuan tarif baru PCR itu bisa dilakukan di Provinsi Jambi. Lantaran tempat pemeriksaan PCR di Provinsi Jambi jumlahnya masih sedikit dan bisa dikontrol, atau setidaknya hanya ada 7 tempat pemeriksaan PCR di Provinsi Jambi yang telah mendapatkan legitimasi. Kita ikuti sesuai dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan, yang harga PCR sudah distandarkan. Sebelum-sebelumnya juga seperti itu untuk penamanya menertibkan terutama pemeriksaan. Lalu pernah kejadian pemeriksaan rapid juga tersebut. Jadi diatur oleh penamanya keputusan Menteri bahwa pemeriksaan PCR sudah terstandar seperti itu. Bisa dilakukan di Jambi Pak? Bisa, kita ikuti sesuai dengan instruksi Menteri. Kita sampaikan kepada fasilitas kesehatan yang melakukan tes PCR. Setelah PCR kita di Jambi, kita tidak banyak, jadi bisa kita kontrol. Sekarang ada 7. Terkait segera diberlakukannya tadi baru tes PCR untuk kepentingan pemeriksaan COVID-19 di luar pedagangan COVID-19 itu, apabila nantinya ada klinik pemeriksaan PCR yang melanggar kebijakan tersebut, pihak pemerintah Provinsi Jambi memastikan akan melakukan tindakan evaluasi. Terima kasih telah menonton!